Juga terkait Pak PKS juga menyebut bahwa Pak Ansum ada kemistri dengan Bu Susi. Ini gimana tanggapannya? Dianggapnya satu rasa dalam fotonya sama-sama ada kemistrinya, dalam pertemuan ada kemistrinya. Katanya cocoknya dari Pak. Ini gimana tanggapannya, Pak? Kalau sama-sama kemeringat terus gimana? Kita ada kemistri nggak? Tapi Bu Susi masih busuk-busuk jauh kris nggak? Busuk-busuk jauh kris nggak? Iya Pak, keluarin dikit dong bursa cawapresnya. Pak Ganjar kan keluarin juga nih bursa-bursa cawapres. Iya Pak, tapi yang merupakan jadi tiga nama, Pak Anin. Boleh nggak bocoran sedikit aja Pak Anin? Rapet ini kantongnya. Satu, siapa Pak? Ini kita lagi ngomong pendidikan sekarang. Ini jawaban dari orang yang pendidikan. Nah, soal Bu Susi itu, saya punya pengalaman nih soal Bu Susi. Bu Susi itu sangat terbuka kan orangnya. Beliau kan nggak lulus SMA. Terus satu ketika, saya dekat sama Bu Susi udah agak panjang, jadi bukan kemarin aja. Tapi saya mau cerita kejadian nih. Ini karena kaitannya sama pendidikan nih. Selesai sidang, saya jalan sama Bu Susi. Terus saya bilang, Bu, Bu Susi kan nggak punya ijazah SMA. Bu Susi, ini dong ikut kejar paket C. Wah, buat apa? Saya nggak butuh. Nggak butuh itu ijazah. Aku bisa begini, nggak usah pake ijazah kok. Kata Bu Susi tuh. Terus, saya bilang, Bu, ini gini. Ini bukan soal ijazah buat Bu Susi. Kalau buat Bu Susi, Bu Susi udah nggak butuh itu semua. Tapi di luar sana, ada ratusan ribu, mungkin banyak, mungkin juta orang, yang mereka sebenarnya bisa dapat kesempatan kerja, tapi kalau mau daftar pekerjaan ditanya punya ijazah apa tidak. Betul kan? Kalau nggak ada ijazah, nggak bisa. Bukan soal kompetensinya, nggak ada ijazahnya. Kita ingin mereka itu ikut program paket C, biar punya ijazah. Nah, kalau Bu Susi mau ikut itu, biar Bu Susi jadi role model. Supaya mereka nantinya ada contoh. Dan di situ yang saya suka pada Bu Susi. Dia mau mengerjakan bukan karena untuk dirinya. Tapi begitu dia bilang, oke, kalau ini jadi contoh buat yang lain, oke, aku kerjain. Kan repot sebutnya buat dia. Dia harus belajar, dia harus siapin. Tapi, beliau itu kemudian mau mengerjakan, begitu tahu bahwa, biar saya buat contoh, ada anak-anak yang tidak sempat lulus SMA, supaya kerja paket C. Jadi, itu pengalaman saya urusan memberikan kepada Bu Susi. Dan akhirnya Bu Susi ambil paket C dan lulus, ya kan? Dan kemudian, itu jadi contoh. Saya pernah merasakan dua kali, ada orang yang bekerja di sekitar rumah saya, yang kemudian, dia ikut program paket C, dan ketika ditanya, gimana ikut program paket C? Ya, seperti Bu Susi, Pak. Jadi, it's truly an inspiration. Ya, oke? Komunikasi baik lah, sama semua juga baik. Ya, oke?